Polres Maluku Tengah gelar latihan simulasi pengamanan pilkada Menjelang pembelian Gubernur 2018, Polres Maluku Tengah menggelar latihan simulasi sistem pengamanan di lapangan apel Polres Maluku Tengah pada Jumat kemarin. Kapolres Maluku Tengah R. Arthur L. Simamora kepada DMS Media Group menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan ini melibatkan berbagai unsur baik dari Polres dan TNI bertujuan untuk melatih kemampuan dan keterampilan personil kepolisian dalam menangani masa pengunjuk rasa maupun gangguan kamtipmas, khususnya saat pengamanan pilkada serentak tersebut. Pelaksanaan SISPAM Kota melibatkan anggota Polres, BRIMOB, dan TNI menunjukkan kekompakan dan sinergitas Polri dan TNI dalam pengamanan pilkada. Kapolres mengatakan, dalam pelaksanaannya, seluruh jajaran bertindak sesuai tugas dan fungsinya baik dari jajaran Babin, Kamtipmas, Intel, Sabara, dan Reskrim. Simulasi ini bertujuan sebagai gambaran jajaran Polres Maluku Tengah dalam memberikan perlindungan, pengayuman, dan melayani terhadap masyarakat, termasuk juga agar seluruh personil memahami tugas pokok dan fungsi serta peran masing-masing satuan baik di tingkat pengamanan TPS, Polsek, maupun Polres. Kita melaksanakan simulasi SISPAM Kota dalam rangka pengamanan pilkada 2018. Waktu sudah berjalan, pada tetap kampanye, kita mulai berpikir bagaimana mengantisipasi potensi-potensi konflik, menghasilkan potensi kerawanan Kamtipmas terkait pilkada. Makanya kita mengesimulasikan sehingga di sini kita tahu napa caranya, urut-urut tanda, dan jalan bertindaknya. Saat itu juga kita mengadepankan konsep senetitas teknik Polri dalam konsep yang namanya Tri Pratara. Nah, kita sudah tekan-tekan lihat bagaimana jalan bertindak semuanya. Karena konsep keamanan besok itu tidak semata-mata menjadi tugas utama polisi, tapi tugas bersama-tugas bersama, walaupun tidak beratnya ada di pihak perang polisi. Selaku Kapolres dirinya berharap adanya peran serta juga dari masyarakat untuk tetap menciptakan kondisi keamanan agar tetap komodusif di lingkungan masing-masing, mulai dari pentahapan hingga saat pelaksanaan pilkada berlangsung. Sementara itu, dalam simulasi si spam kota ini, kata Kapolres, digambarkan adanya ancaman dan gangguan kamtip mas saat pelaksanaan rangkaian pilkada. Terlihat dalam di mana polisi sudah mengambil langkah-langkah dari tingkatan preventif yang sampai akhirnya harus dilakukan tindakan tegas. Terlihat juga dalam simulasi yang dilakukan bagaimana pihak kepolisian yang dibantu APRTNI mengawal aksi demo oleh para pendukung kandidat tertentu oleh masa, termasuk juga demo yang dilakukan ke lembaga pelaksanaan pilkada dalam hal ini ke kantor KPU setempat.